Sementara itu, pemirsa bakal calon Gubernur Sumut Bobi Nasution terima langsung B persetujuan Parpol KWK dari Partai Perindo Sumut. Dengan dukungan Perindo, Bobi berharap dapat berkolaborasi untuk pembangunan di Sumatera Utara. Senin malam kemarin, Bacagup Sumut Bobi Nasution menyabangi Sekretariat DPW Perindo Sumut Jalan Cuknya di Medan Sumatera Utara. Guna menerima Surat Pernyataan Dukungan atau B1KWK dari Partai Perindo DPW Sumut, yang diserahkan langsung oleh Ketua DPW Perindo Sumut Jonius dari Perpersauran atau JTP Huta Barat, didampingi Ketua Harian, Sekretaris, serta pengurus lainnya. Menurut Ketua DPW Perindo Sumut Jonius dari Perpersauran atau JTP Huta Barat, dengan diserahkannya Surat Pernyataan Dukungan ini, seluruh jajaran Perindo di Sumut mulai tingkat DPP, DPW, dan DPD akan siap memenangkan Bobi Nasution sebagai bakal calon Gubernur Sumut pada periode mendatang. Saat ini kami dari Partai Perindo DPW Sumatera Utara mendukung penuh Bapak Muhammad Bobi Nasution untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Keputusan ini adalah keputusan partai, dan kita diperintahkan untuk siap mendukung dan memenangkan Pak Bobi. Kita juga seluruh pengurus DPD daerah Kabupaten Kota sudah kita perintahkan siap memenangkan Pak Bobi Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara. Menerima dukungan ini, Bobi Nasution mengaku semakin termotivasi dan mengajak Partai Perindo untuk berkolaborasi membangun Sumatera Utara ke arah yang lebih baik. Yang pasti kita mengusung kerja kolaborasi bersama-sama semua, di awal ini tentu kolaborasi dan kebersamaan dengan semua partai, masuk ke Partai Kim Plus, kita komitmen terus sama-sama untuk membangun Sumatera Utara. Kamu mendaftar kan sudah terkomunikasi ya? Ya, mendaftar, ini terus kita komunikasikan, karena ada juga seperti Bang JTP, dan beberapa ketua partai juga yang ikut serta dalam memindahkan ke daerah ini, ini kan ada waktu tiga hari, kita lagi sinkron-sinkronkan ini untuk biar pas semua, karena ada beberapa ketua partai juga yang ikut serta, yang pasti akan mendaftar juga, jadi biar pas waktu itu. Terkait mendaftaran dirinya sebagai calon gupsu ke KPU Sumut, Bobi pun mengaku masih menyesuaikan waktu seluruh ketua DPW dan DPD Partai Pekusung untuk secara bersama-sama mendaftar ke kantor KPU Sumut. Dari Medan, Ahmad Ridwan Asution, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.